Halo para penonton, disini bersama saya Aldo Sekarang saya akan memberikan sebuah cara bagaimana memperbaiki masalah lag pada GTA San Andreas kamu Bisa dilihat di pojok kiri atas, itu adalah fps Ini bisa dilihat hanya bisa mencapai 20an fps Tidak bisa sampai 30 lebih, padahal hanya di iPort saja Ya, sebenarnya caranya pun sangat mudah sekali kamu bisa mengikutnya Nah, sebelum caranya mari kita lihat fps paling rendahnya ya Disini bisa di bawah 20 fps Nah, bisa dilihat disini menunya saja tidak bisa dilute Kamu tidak bisa buka settingan grafik Dan ngelag sekali disini Saya perlihatkan lagi disini Nah, bisa di bawah 20 fps Padahal ini hanya di iPort bandara Aneh sekali bukan? Heran Oke, sepertinya sudah cukup ya Untuk memperlihatkan ya Seberapa buruknya performa dari GTA San Andreas yang sebelum diperbaiki ini Mari saya perlihatkan cara memperbaikinya Langsung saja keluar dari aplikasi GTA San Andreas Hapus dari multitasking ya Lalu buka TXD tool Nah, sudah masuk nih Ya Masuk ke GTA 3 TXT di GTA San Andreas kamu Nah, select semuanya ini Dengan cara ditekan lalu pilih semua Oke, ini salah ya Ulangi lagi Pilih semua Lalu property Nah, pilih screen modenya ini Ke satu Diganti Ke semua tekstur Oke Setelah sudah Masuk saja langsung ke GTA San Andreas kamu Dan Tunggu Oke, disini masih loading-loading ya Saya skip aja Yep Anda bisa lihat di pojok Nah, ini dia Bisa lebih dari 30 fps setelah diganti screen modenya Ya, sekali-sekali turun ya Ya, memang GTA San Andreas tidak stabil guys Nah, yang paling unik disini Nah, yang paling unik disini Ketika ada mobil lain FPS-nya malah lebih baik Bisa di atas 30 fps Nih, lihat Bisa ke 40 lebih Kalau tanpa ngerekam bisa sampai 60 fps guys Makanya cara ini ampuh Kalau kalian misalnya Pasang mod Atau GTA San Andreas kamu nge-lag Coba aja trik ini Siapa tahu Word Oke guys Videonya sampai sini dulu Semoga video ini membantu kamu Dalam memainkan GTA San Andreas kamu yang nge-lag Oke guys See you on the next video Bye